Hai cek sound cek sound cek sound Oke kali ini mau ngebahas custom ROM yang sekarang lagi aku pakai ya kemarin di video sebelumnya itu cara flashing nya dan sekarang kita bahas tipis-tipis aja tentang apa yang plus dan apa yang minus di custom ROM ini ini adalah pixel experience plus Android 13 ya kernelnya 4.19 Sunmesh Reborn P4 114.19 R1 ini cukup stabil dipakai cuman garis besarnya kustomisasi nya itu standar guys jadi enggak terlalu ada yang wah-wah banget di bagian status bar nya kalian bisa lihat juga masih biasa aja ya untuk menunya juga enggak ada menu spesial di bagian ini aku cek sih enggak ada yang spesial banget ya untuk sound paling-paling untuk sound ini enggak ada direct atau misalnya nhancer terus kemudian security pin Facebook lock fingerprint bahasa sih kayaknya udah ada bahasa Indonesia kayaknya Oh ya bener sudah ada bahasa Indonesia Melayu juga ada terus terus untuk gesturnya menunya seperti ini untuk press all power button nah ini bisa juga menu shortcutnya juga bisa kita manfaatin eh di bagian ini karena bisa tambahin apa namanya advanced restart ya di sini media advanced restart nya terus untuk sweep atau invert layout nya tuker posisi tombol black sama resen aplikasi juga ada di sini kemudian di bagian status bar munculin Network traffic monitor juga bisa ini kecepatan internet ya terus system icon icon-icon apa aja yang mau dimunculin di status bar terus step to sleep ini normal tanpa ada masalah terus kemudian apalagi ya developer option Hai emm running service training services 1,7 giga ya 1,6 ya kira-kira segitu terus kemudian case 800-700 kemudian lumayan emm dipakai buat hari-hari sih oke ya kecuali soal bugnya ini bugnya itu ada di bagian kamera guys kamera bawaannya kalau kita putar video seperti ini ini nge-zoom banget guys jadi nge-zoom banget ke kemarin sudah aku share ya untuk cara ininya cara fixnya kalian tinggal ke menu pengaturan ke menu setting lalu di bagian enable video stabilisasi ini kalian disable aja biar nggak nge-zoom itu doang caranya ya untuk fixnya cuman mendingan kalian pakai kamera lain aja ya jangan pakai kamera defaultnya karena enggak enak banget ya kurang oke lah untuk kurang recommended untuk kamera bawaannya ini aku disini pakai kamera Gcam ya pakai Google cam yang kayak gini dan ini menurutku ke stabil banget aku udah tes untuk hasil skor antutu itu aku tes dua kali 170ribuan ya tes kedua dapat 171 terus untuk jbo throttling nya seperti ini jadi lumayan stabil sebenarnya tapi menurutku enaknya ini paling dipakai buat daily doang sih kayaknya kayaknya nggak terlalu juga sih mending jangan dipakailah buat daily buat nge-game juga nggak terlalu enak karena kameranya juga kurang stabil itu aja sih untuk pembahasan kali ini kalau misalkan kalian ada request silahkan aja tulis di kolom komentar thank you udah nonton see you bye bye